Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaidu ta'aluma wa ta'lima wa ta'lima wa ta'zakura wa ta'zikira wa naf'a wa l-indifa'a wa l-ifadata wa l-istifadata wa l-hissha ala tamasuki di kitab illahi sunyati rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Salahil al-akibat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Hikmah yang ke-36 Engkau Belum sanggup Berbaik sangka Kepada Allah Dengan memandang Kesempurnaan sifat-sifatnya Maka Berbaik sangkalah Kepada Allah Dengan memandang Karunia Yang telah Kamu terima Madarinya Ini makna Terjemahnya Hikmahnya Masih menyambung Hikmah yang kemarin Tentang apa Tidak ada Yang bisa Mendatangkan Pertolongan Atau memenuhi Keinginan kita Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika kita Sudah mengetahui Allah itu Zat yang Senantiasa Menolong kita Apabila Engkau belum Sanggup Usmul Memandang Baik Kepada Allah Artinya Ketika kita Mendapatkan Hal Yang Pait Doa kita Enggak terkabul Hajar kita Enggak terlaksana Adanya kita Apa Buruk Sangka Kenapa Kenapa Padahal Saya Sudah Begini Padahal Saya Sudah Begini Maka Jangan Melihat Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Karena Yang Sudah Kamu Lakukan Semuanya Adalah Kebaikan Dari Allah Tapi Yang Kamu Lihat Adalah Karunia Karunia Apa Yang Telah Allah Berikan Kepada Kalau Satu Hal Ini Allah Enggak Ngasih Sudah Berapa Banyak Yang Allah Kasih Kekan Seringkali Kita Begitu Satu Hal Kita Enggak Mendapatkan Yang Lainnya Ketutup Semua Maksudnya Kamu Kayak Perempuan Juga Begitu Akhirnya Istri Kamu Itu Begitu Suami Ini Baik Teruk Sekali Aja Jelek Udah Yang Banyak Itu Ilang Semua Kayak Belum Berbuat Baik Itu Itu Sang Kayak Cewek Juga Mas Jadi Ketika Kita Belum Bisa Kosmulgon Kepada Allah Oh Allah Itu Zat Yang Senang Lihat Berbuat Baik Maka Lihatlah Betapa Banyaknya Karunia Allah Yang Telah Kita Terima Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Bersabda Inna Husna Dhani Billahi Min Husni Ibadat Tillah Sungguhnya Berbaik Sangka Kepada Allah Adalah Diantara Amal Kebaikan Yang Terbaik Coba Nanti Amal Apa Saja Kalau Masih Suudon Sallallahu Sudah Rusak Semua Ini Mau Hajinya 17 Kali Kalau Sama Allah Masih Belum Bisa Husn Masih Senantiasa Kenapa Allah Kok Berbuat Begini Sama Saya Nggak Adil Ya Tuhan Nggak Adil Tau Apa Adil Masih Allah Kok Katanya Rahman Rahim Kok Masih Begini Ini Masih Apa Masih Belum Bisa Menjadi Orang Yang Husnudon Bila Jadi Diantara Amal Yang Terbaik Itu Kita Bisa Berbaik Sangka Senantiasa Kepada Allah Itu Amal Terbaik Kamu Dalam Hadis Kudsi Allah Berfirman Kalau Ente Kok Sangka Baik Terus Kepada Allah Ya Alamatnya Kamu Dapat Kebaikan Terus Gitu Tapi Kok Sangkaan Kamu Kepada Allah Itu Jelek Ya Pantes Kalau Kamu Dapat Kejelekan Gitu Jadi Alamatnya Orang Yang Mendapatkan Banyak Kebaikan Dari Allah Karena Dia Senantiasa Bersangka Baik Kepada Allah Lagi Jalan Kejatuhan Cicok Wah Kejaki Baik Masya Allah Jangan Apas Hari ini Mas Kejaki Ketuta Ya Udah Itu Namanya Suudan Orang Senantiasa Harus Ada Kan Ya Orang Orang Yang Kalau Kejadian Apa Mengalamatkan Apas Apalagi Ada Orang Yang Kalau Keluar Hari Sabtu Sama Hari Apa Jangan Begitu Gitu Loh Jadi Kejadian Apapun Sengaja Enggak Sengaja Maka Senantiasa Alamatkan Itu Jadi Kebaikan Atau Selaku Kusmudan Kepada Allah Motor Ilang Apa Misalnya Insya Allah Mau diganti Baru Sama Allah Mungkin Gantinya Mobil Insya Allah Itu Maksudnya Kusmudan Maksudnya HP Ilang Kayaknya Udah Kelamaan Gue Pake HP Ini Gak Cocok Lagi Kayaknya Mau Diganti Yang Baru Ini Kalau Belum Bisa Begitu Ya Paling Enggak Enggak Jangan Seudun Gitu Loh Tapi Lihat Allah Kok Ini HP Saya Ilang Kenapa Enggak Tapi Udah Banyak Kebaikannya Allah Ini Satu Ini Gak Dikasih Gak Apa Paling Enggak Begitu Artinya Melihat Kebaikan Allah Itu Udah Begitu Banyak Sama Kita rentahnya Allah yang selalu harus ada dalam hati kita pengertiannya adalah keyakinan yang kuat di dalam hati bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah pasti mengandung kebahagiaan walaupun dohirnya pahit walaupun dohirnya jelek pasti mengandung kebaikan kalau saya belum tahu hari ini kebaikannya mungkin besok mungkin rusak kan kita lihat kebaikan Allah hari ini saya mungkin belum tahu jangan menganggap gara-gara kamu belum tahu tidak ada kebaikan di dalamnya oh tidak bisa karena Allah di dalam apa yang diciptakan oleh Allah mengandung dua perkara mengandung hikmat maka berbaik sangka kepada Allah itu ada dua perkara yang pertama khusnudhan orang yang sudah sampai pada tujuannya kepada Allah atau ini adalah khusnudhan orang-orang khus yaitu mereka yang bisa berbaik sangka kepada Allah dengan selalu memandang sifatnya Allah selalu memandang sifat baiknya Allah dia dia senantiasa bisa memandang Allah itu bersifat penyayang pemberi dermawan karim ini orang-orang yang sudah sudah ma'rifat kepada Allah sudah sampai nalornya kepada Allah sudah sampai hatinya bisa senantiasa memandang Allah maka dia akan bisa melihat memandang sifat-sifat kebaikannya Allah itu Zatiyah Rahman Rahim Karim dermawan dan semua sifat-sifat lain dari sifat-sifat Allah yang bagus namanya sifat apa jamal yang dipandang itu Allah baik orang-orang orang-orang yang kita itu seringkali kejadian apapun selalu ngomongnya apa untung tabrakan untung masih hidup gak pernah ngomong rugi untung terlalu ini karena bisa memandang sifat baiknya untung masih begini untung masih begini diantara alamatnya orang memandang sifat baiknya hingga sangkaan baiknya kepada Allah tidak pernah berubah dalam keadaan apapun karena yang dipandang dan yang nampak hanyalah kebaikan Allah sehingga khusnullernya orang khusus itu menumbuhkan apa cinta kepada Allah dan senantiasa tawakal kepada Allah ini buahnya buahnya dia senantiasa khusnullernya karena memandang kebaikannya Allah timbulnya cinta dia kepada Allah dan senantiasa berserah diri kepada Allah kamu kok kamu kamu diatur kamu diawasi kamu dikontrol sama orang yang maha baik yaudah pas rasa ini gini gimana yaudah aturan gini gimana oke kenapa oh ente baik gitu loh kecuali ente masih ada buruk sangka sama dia ente gak bisa tahu akal ini gini gimana ntar ntar gue pikir dulu lah jangan jangan ada ini apa apanya lagi tapi kalau itu sudah penuhnya tahu dia maha baik gak penuh ini gimana oke kamu bikin miskin yaudah ini kamu yaudah 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 semua enggak ada enggak enggak peceginya seret dibikin sakit andai andai ditawarin kamu oke apalagi ini gak pakai ditawarin tiba-tiba gelap sakit yaudah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah enggak enggak muncul di hatinya kenapa kok begini yaudah ini ada alamat apalagi kenapa kok Tuhan enggak enggak muncul begitu enggak kenapa ini khusnuddonnya orang-orang khusus namanya orang-orang yang senantiasa sudah bisa memandang kepada kebaikan kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua khususus husnuddonnya orang-orang yang namanya salikun kalau tabir namanya apa wasilun orang yang sudah usul kepada Allah kalau yang kedua ini orang-orang yang salikun kayak kita orang yang lagi salik lagi jalan lagi jalan menuju Allah orang yang belum bisa usul belum bisa sampai kepada Allah yaitu berbaik sangka mereka kepada Allah itu muncul karena melihat sifat fiilnya Allah yaitu melihat nikmat yang telah diterimanya hanya datang dari Allah enggak melihat enggak melihat apa namanya sifatnya tapi melihat kerjanya sifat melihat kenikmatannya melihat banyaknya anugerah melihat banyaknya pemberian ini ini khusnudonnya orang-orang kayak kita ketika mau khusnudon sama orang melihatnya dia mau berbuat baik terus sama saya banyak yang udah dia kasih ke saya seperti nikmat dari sebelum adanya dirinya hingga dia dijadikan ada sampai nikmat dia masih kecil diurus sama Allah hingga nikmat dia dijadikan dewasa dijadikan iman dijadikan dari kita masih kecil diurus sampai kita menjadi gede masih besar dewasa semua dipenuhi nikmatnya Allah tidak dimasukkan golongannya orang kafir tidak dimasukkan golongannya orang munafik tidak dimasukkan golongannya orang budu masih diberikan hidayah oleh Allah petunjuk ilmu oleh Allah dikasih akal oleh Allah ini nikmat yang harus kamu pandang ini begitu banyaknya karunia yang Allah berikan sama kamu dan banyak orang lain yang tidak menerima ini tanpa meminta dijadikan orang beriman bahkan dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam umat Nabi yang paling mulia diberikan kesehatan diberikan kebaikan kebaikan lain yang jumlahnya tak terhitung maka sangkaan baiknya kepada Allah bisa hilang ketika berkurang atau berhentinya memandang pemberian baik dari Allah ini ada kekurangannya orang yang memandang ini bisa hilang khusnudornya ketika apa sewaktu-waktu tidak dikasih gitu loh biasanya dikasih terus kok sehari tidak dikasih bisa geser khusnudornya ketika dia hilang memandang kebaikan kebaikan khusnudornya orang yang masih dalam perjalanan salikun itu menumbuhkan rasa syukur tidak kalau tadi apa cinta kepada Allah dan tawakkal kalau khusnudornya kita karena memandangnya kebaikan-kebaikan Allah yang muncul apa banyaknya syukur kepada Allah kenapa karena banyaknya nekmat yang telah kita lihat datang dari Allah dan berharap pada rahmat dan anugerah dari Allah Allah mudah-mudahan nanti dikasih lagi ya Allah itu mudah-mudahan ditambahin lagi nekmatnya ya Allah karena urusannya urusan apa urusan sesuatu yang berupa pemberian dia tidak memandang sifatnya Allah tidak tapi pandangannya adalah pemberiannya Allah ketika nanti habis ya Allah dikasih lagi ya Allah ditambahin lagi maka kesulitan apa saja yang menimpa seperti sakit miskin dan lain-lainnya maka hal ini harus diupayakan jangan sampai merubah keadaan hati kita tetaplah berbuat baik dan bersangka baik kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kasih sayang ketika nekmatnya tidak datang jangan sampai hilang khususnullah nah kenapa gimana caranya nekmatnya tidak ada lihat sifat kasih sayangnya atau lihat nekmat-nekmat yang banyak yang sudah diberikan kepada Allah jangan pernah menyangka buruk ketika datangnya sakit kemiskinan bencana lalu meyakini bahwa Allah tidak sayang lagi sama saya banyak mungkin ini sudah sholat kuasa haji hajinya rajin tidak pernah putus tiba-tiba parkir motor motor hilang Allah menghati melu pakai dihilang yang gimana Allah Allah mau gimana saya mau ngaji pakai apa lagi Allah muncul tuh seudan muncul gimana jadi kamu harus bisa berupaya menjaga hati jangan sampai hilang sangkaan baiknya kepada Allah jangan sampai menyangka Allah sudah tidak sayang lagi dan Allah telah meninggalkan kita Allah itu sudah jahat sama saya Allah itu sudah lupa sama saya saya sudah tidak dianggap lagi jadi hambanya Allah kayaknya atau menyangka bahwa kesusahan itu akan mencelakai dirinya atau keluarganya itu sama kejadian kalau begini bisa celaka semua warga saya dipecat dari kantor anak saya makannya gimana lagi istri saya gimana dianggap kejadian itu akan membuat kita berburuk sangka hingga ngembet ngembet ke yang lainnya kejadian sama kita tapi buruk sangkanya terus kembang kemana mana kalau begini gimana anak saya gimana istri saya itu baru dipecat belum kok itu gimana kamu kalau dipecat aja udah mikirinnya gimana anak saya kalau kamu ket waktu itu gimana terus kan bisa aja tetap Allah akan ngurus anak kamu atau ngurus istri kamu kok jadi itu yang apa kayak anak kecil sama orang tuanya anak kecil sama orang tuanya itu begitu semua dikasih orang orang tuanya banyak begitu satu hari gak dikasih bapak jahat padahal bias dikasih tiap hari diturutin apa dikasih sekali gak dikasih ngomongnya kenapa begitu karena karena yang dilihat pemberiannya belum melihat sifat kasih sayang bapaknya gitu loh padahal bapak itu mencegah karena punya kasih anak kecil belum bisa lihat itu gitu loh anak kecil gak bisa memandang di dalam pencegahan itu ada kasih sayangnya orang tua anak kecil tahunya gak tahu bahwa saya mau ini sikapnya anak kecil begitu yang mau gak jadi ada anak kecil untuk bisa bisa memandang pada sifat kasih sayang orang tuanya itu gak sehari dua hari butuh terus berpikir butuh terus mengenal sampai dia tahu oh ternyata orang tua itu perlu kasih sayang sikap ini bisa muncul setelah dia banyaknya berpikir banyaknya dia tak makur banyaknya dia mengenali maka akan berubah kamu sama orang tua kamu waktu kecil asalnya kan transaksional asal asal disuruh kalau gak daupannya gak jalan tapi begitu kamu tahu begitu banyaknya kasih sayangnya orang tua sama kamu hingga kamu rela berbuat apa saja demi dia tanpa lagi minta upah bahkan kamu bisa ambil keputusan apapun yang saya berikan kepada dia gak bisa membalas satu jeritan tangisan waktu dia melahirkan saya itu proses berpikir bisa mengamati kebaikannya hingga disuruh apapun iya mak nih kenapa kamu bisa tahu ini apapun yang saya berikan masih kurang gimana kok saya malah mau minta ini tahapan bisa memandang kepada hilangnya nilai transaksional artinya sudah yang dilihat gak lagi kene makan yang dilihat gak lagi pembel yang dilihat apa sifat kasih sayangnya beda nih jadi orang yang sudah usul kepada Allah akan bisa sampai melihat sifat itu kepada Allah orang yang belum sampai ya kayak anak kecil terus jadi kamu itu badannya gede mentalnya kecil gitu dongok atau ramah gede badan doang gede pikirannya masih anak kecil kenapa masih transaksi ini ini proses namanya jadi ada dua ada ada makomnya wasilun ada makomnya salikun oleh sebab itu maka semua kebaikan Allah yang telah diberikan kepada diri kita harus selalu kita saksikan hingga kita betul-betul yakin bahwa Allah itu bersifat rohmah rohim roh karim artinya terus pandang itu hingga munculnya kita bisa memandang Allah itu sudah baiknya por sudah enggak lagi melihat dikasih atau enggak dikasih itu sudah enggak lagi dilihat sama kita hingga nanti miskin ya sholat kaya sholat kan ada pokoknya kalau enggak dikasih gue enggak mau sholat ada ini udah dongok benar-benar jangan kita samakan sayangnya Allah dengan sayangnya makhluk karena Allah itu apabila cinta dan sayang kepada hambanya maka justru akan diberikan sedikit dibalik orang tua kalau sayang kepada anak dikasih banyak namanya sama orang tua dicur nah minta apa nak terus sanggeng sayangnya si orang tua sama Allah sebaliknya kalau Allah sayang sama hambanya dikasih sedikit kenapa karena nanti akan dikasih banyak beda sama orang kafir dikasih banyak nanti 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 pengennya mana bayangnya dua-duanya disini banyak disona banyak itu gak milih namanya akan dikasih sakit akan dikasih pahit akan dikasih susah hingga apa mau mau ditunjukkan oleh Allah kepada semua hamba isinya langit bumi tuh lihat hambaku ini hambaku yang asli yang dia senang cinta sama aku syukur sama aku walaupun gak aku kasih apa-apa itu yang yang menanti menyaksikan kamu itu langit bumi penduduk langit bumi kamu lagi dipromosikan sama Allah jadi kekasihnya Allah itu loh kasih kuliah nah kalau yang ini ya biasa saya kasih syukur maupun biasa terima terima banyak yang begitu no kasih saya saya kasih sedikit tetap ibadah tetap syukur tetap suju tetap menguji aku tetap ini jadi jangan nyamain sifat kasih sayangnya Allah dengan kasih sayangnya khusmullan pada permasalahan dunia itu menuntut seorang hamba agar meyakini bahwa Allah pasti memberikan rezeki dan tidak akan menterlantarkannya karena keyakinan itu dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya hanya untuk mengejar dunia ini khusmullan tentang permasalahan dunia Allah pasti ngasih itu kok ngaji melulu kenapa itu gak cari duit setenang aja pokoknya Allah pasti ngasih masak sih gak pernah khawatir gitu mau ditakut takutin istrinya mau ditakut gak gak keming dia gak geser pokoknya kalau pulang gak bawa duit saya mau pulang kemat pulang aja kawin lagi gak urusan enggak 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 deg-degan yaudahlah gue gak usah ngaji gak apa-apa kelompok-kelompok apa namanya istilah kalau orang yang setelah usnud sama Allah gak ada gak ada urusannya gak bergeming dia sebaliknya usnud kepada Allah urusan akhirat itu menuntut seseorang punya sifat roja bahwa Allah akan menerima segala ibadahnya menutupi kekurangan dari ibadahnya ibadah gak sempurna tetap ibadah ya Allah yang sedikit ini diterima ya Allah yang kurang khusyuk ini diterima ya Allah itu khusnudun urusan akhirat kalau khusnudun urusan dunia yakin Allah akan memberi kalau khusnudun urusan akhirat roja berharap Allah menerima amal ibadahnya walaupun penuh keku ibn Mas'ud r.a berkata tidak lah berbaik sangka seorang hamba kepada Allah kecuali pasti akan dirubah keadaannya menjadi lebih baik maksudnya terkabulnya doa seseorang hamba itu karena baik sangkanya kepada Allah walaupun dikuhurnya para wali kalau kita berburu sangka maka tidak akan terkabul makanya dulu ada kejadian apa namanya kejadian kuda dikubur ada orang yang kemudian karena dia punya hajat melihat ada kuburan nempel ke situ munajah kepada Allah terkabul sampai akhirnya dia ngasih tahu orang lain kuburan keramat hingga kuburannya dikeramatin banyak orang ziarah dan doanya orang-orang itu kabul ketika suatu hari yang ngubur kuda itu lewat dia melihat kok banyak orang ziarah disini ngapain ditanya oh iya ini ada kuburan keramat disini kuburan keramat apa itu kuda saya mati saya kubur disitu nah kok bisa kabul doa doa saya kabul nya doa kamu bukan gara gara kuda kabul nya doa kamu karena kamu khusnudon kepada Allah akan dikabulkan gitu loh jadi bukan karena bukan karena walinya bukan karena tempatnya bukan karena waktunya bukan karena khusnudon kamu kepada Allah kamu doa kepada Allah malam laylatul kudar juga gak kabul itu doa kepada Allah depannya ka'bah kok khusnudon ya gak kabul pengen jadi lurah berangkat ke Mekah doa depan ka'bah jadi apa enggak ya apa enggak khusnudon 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 gak kabul yakin ya Allah ini kalau jadi lurah saya mau begini begini ya Allah khusnudon khusnudon ya jadi jadi gak melihat tempatnya gak melihat waktunya mau tengah malam mau waktunya tahajud mau di tempat keramat mau di tempat multazam mau di apa sejar aswar mau di tempat apa wukus kalian yang doa dikabulkan tapi kalau suhuznudon sama Allah ya gak akan datang kebaikan yang diberikan oleh Allah makanya orang yang berbaik sangka kepada Allah ini adalah amal yang terbaik dengan berbaik sangka kepada Allah Allah akan merubah keadaan kamu jadi lebih saya mau ngaji mudah-mudahan ngaji nanti Allah buka jalan rejepinan saya mau harapannya apa Allah pasti ngasih masak Allah gak ngasih ini urusan dunia selalu berharap Allah pasti ngasih Allah pasti oh saya hambanya Allah yang kafir aja dikasih Allah pasti terus begitu jangan muncul kasih gak ya jangan begitu gitu loh ini kan dikasih sama jauh 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 kalau kamu sudah tahu ini jauh jangan yang gak dikasih begitu dong yang dikasih khusus itu sama-sama sama-sama jauh 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 orang jauh setengah-setengah belajarnya jauh setengah kalau belajarnya jauh beres dikasih kemah baik kemah oke kayak kamu nenangin anak kamu pak tenang bapak kasih entah tenang aja sekolah-sekolah aja kan anaknya tenang kan tenang bapak mesti makasih gitu loh kalau kamu kok begitu sama Allah dikasih ini resepnya Ibnu Mas'ud ini dia jangan sampai muncul su'ulon di dalam hati kita urusan akhirat roja walaupun amal kita kecil amal kita sedikit amal kita gak apanya ya Allah ya mudah diperima ya Allah kemudahan dihitung ikhlas kemudahan dihitung punya pahalan kemudahan ini resep yang yang harus kita praktekan menjadi orang-orang yang husnudon jadi husnudon ada dua kalau kita sekarang baru bisa husnudon kepada Allah hingga melihat nikmatnya Allah maka tingkatkanlah husnudon kita menjadi bisa bisa melihat sifat-sifat kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan kita dinaikkan derajatnya oleh Allah ditinggikan keadaan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan digolongkan menjadi orang-orang yang wasilun orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal Allah adihin niyah wa'ala niyatun salawiluqadra kilnabi al-fatiha wa ta'ala niyatun wa ta'ala niyatun diyananak tarabna wa'ala niyatun wa'ala niyatun wa'ala niyatun wa'ala niyatun salamu'ala niyatun salamu'ala niyatun salamu'ala niyatun wa rahmatullahi wabarakatuh amin salamu'ala niyatun